Halo Assalamualaikum, di video kali ini aku mau menjelaskan cara menyemai biji teron dengan menggunakan media bekas gelas air mineral Bekas gelas air mineral yang sudah saya potong setengah dan sudah dikasih lubang bawahnya, fungsinya adalah untuk pembuangan air Saya menggunakan cara ini adalah untuk mempermudah saat pemindahan ke lahan Jadi bibit terongnya itu tidak perlu kita cabut-cabut lagi karena akan merusak akar Kalau pakai tempat seperti ini tinggal kita tuangin aja nanti Oke sekarang waktunya kita memasukkan bijinya Setelah biji kita masukkan kemudian kita tutupi pakai tanah tipis aja Oke setelah itu jangan lupa disiram Terima kasih telah menonton Ini biji terong yang sudah berumur 3 minggu setelah penyemayan Sekarang akan kita pindahkan ke lahan Lahan yang sudah aku siapkan disini juga sudah aku kasih lubang Biar nanti tinggal kita masukkan bibit terong Disini aku memilih cara semai menggunakan bekas gelas air mineral Ini fungsinya agar memudahkan kita dalam pemindahan Supaya tidak merusak akar terongnya ini Ini tinggal kita tuang aja Disini mempunyai banyak akar sehingga tidak rusak saat kita cabut Ini tinggal kita masukkan aja ke tanahnya Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton Pemindahan bibit terong sudah selesai Dan ini dijamin tidak akan layu Karena kita melakukan pemindahan itu dengan membawa tanah asal dari bibit itu ditanam Oke sekarang tinggal kita siram saja Ya video kali ini mungkin cukup sampai disini Nantikan video berikutnya dalam perawatan tanaman terong agar berbuah dengan lebat Terima kasih telah mengikuti Jangan lupa like, komen, dan subscribe